Halo guys, kembali lagi di channel BroReview dan di video kali ini kita akan kembali lagi membahas raket dari Blendvillit Raket apa itu? kita simak video selengkapnya ya jadi disini kita sudah kedatangan raket Villit Nano Fastech 800 dan raket ini juga salah satu yang kembali viral karena ini raketnya sudah lumayan lama kembali viral lagi di tahun 2023 dan kita lihat disini di bagian framenya ada pelindungnya seperti ini kita lepas dulu untuk melihat raketnya disini sudah dipakein senar ya dan kita mulai review dulu dari bagian endcapnya endcapnya sama seperti Villit biasanya itu warna ungu ada logo Villitnya warna putih dan di bagian gripnya itu warna merah dan ini beda ya dengan raket-raket Villit lain di bagian framenya ini ada bentuk huruf Y gitu ya di gripnya saya nggak tahu itu gunanya untuk apa tapi kalau dipegang harusnya keset sih ada list list seperti ini beratnya 4U, ukuran gripnya G1 jadi cocok untuk pemain-pemain Indonesia gripnya nggak terlalu besar kemudian di bagian shaftnya kita lihat disini ada keterangan raketnya bahkan untuk kualitasnya chatnya ini bagus bukan doff ya jadi kayak mengkilap gitu dan disini ada spesifikasinya kalau kita lihat oke ini tulisan nano fastech pakai tulisan warna silver di bagian framenya kita bisa lihat disini dia warna merah untuk secara keseluruhan hanya ada sedikit list warna putih dan juga warna abu di bagian atasnya dan ada keterangan spesifikasinya juga bahkan bahan yang digunakan oleh raket ini nah kita lanjut ke bagian spesifikasinya kalau ada yang belum tahu untuk raket Villit sendiri itu ada beberapa tingkatan ada yang buat profesional ada yang advance bahkan ada yang tipe satu lagi saya lupa tapi ada tiga urutan kalau ini ada di tengahnya jadi ini raket mid-range dari brand Villit sebenarnya ini kan masuk kategori advance kalau yang lebih mahal lagi yang sejutaan itu ada tipe pro nanti disini tulisannya pro nah kita bahas dari spesifikasinya dulu raket ini sebenarnya kurang lebih gak beda-beda dari raket sebelum-sebelumnya yang kita bahas untuk brand Villit cuma mungkin ada sedikit perbedaan dari spesifikasinya nah pertama yang pertama dia untuk bentuk framenya ini adalah isometrik kemudian untuk tipe framenya ini tipe fastek dinamainya sama Villit ya kemudian material yang dipakai dia pakai material high modulus carbon graphite jadi ditambah juga sama 30 Tiwan nanoscience disini oke jadi dari segi kualitas bahan yang digunakan ini sudah sangat-sangat bagus gak perlu diraguin lagi untuk raket ini kemudian 76 holes untuk chromate systemnya sweet spotnya ini jadi lebih bagus jadi lebih besar kemudian dia bisa ditarik sampai 36 LBS panjang raket ini 675 mm nah disini kalau kita lihat sebenarnya ini ada beberapa pilihan ada yang 3U ada yang 4U tapi yang kita review saat ini yang 3U kalau ada yang mau beli silahkan cek di kolom deskripsi kemudian untuk stiffnessnya sendiri ini dia masuk kategori balance jadi gak terlalu stiff, gak terlalu fleksibel jadi bisa dipakai di jenis permainan seperti apa aja dan ini sudah dipasangin senar Villit Ultramax Turbo Nano 66 Plus oke kita coba high tensaunya nah ini sudah kedengeran kan suaranya nyaring kalau dipakai di lapangan masih enak lah dan harganya sendiri ini cuma dibanderol sekitar 500 ribuan kita sudah dapat raket yang punya bahan yang kualitas premium sudah sangat-sangat bagus kalau dibilang ini salah satu bahan yang dipakai yang mungkin paling tinggi di badminton jadi sudah untuk raket badminton jadi gak perlu takut untuk rusak kalau tabrakan sama temen beda cerita lagi sih nah kalau kita lihat di bagian framenya ini bagian framenya ini kayak slim gitu terus dia agak masuk ke dalam untuk bagian luarnya oke sama di bagian dalamnya ini ini juga dia rata ya gak ada bentuk-bentuk yang aneh jadi seharusnya raket ini enak untuk dipakai di bermain di situasi apapun oke mungkin itu untuk pembahasan kita mengenai raket ini kalau ditanya raket ini cocok untuk pemain seperti apa ini cocoknya untuk pemain tipe menyerang yang suka smash juga bisa coba raket ini karena memang dia raket TTV beratnya 4U dan kita bisa tarik sampai 36 lbs kalau saran saya sih 27-28 itu sudah cukup ya apalagi untuk pemain pemula jangan tarik sampai 30-31 jadi kayak papan kalau dipakai gitu jadi walaupun akurasinya lebih akurat ya jadi kalau kita yang masih powernya kurang masih kurang saat bermain itu kita coba tarikan 27-28 lbs oke itu dulu untuk pembahasan kita di video kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax